Gak sakit kan? Item gua keras soalnya Saya di depan aja gak takut nih Gak mati-mati Lagi Gua tolong nih 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 Iya mundur dulu Gila Anjingnya dari tadi maju terus men Save here liat asist gua 13 guys Halo guys welcome back to my channel bareng aku Kimihime Aku balik lagi nih sama guide Omioji Arena Ini ada hero support yang paling baru namanya KUSA Setau aku dulu di Omioji yang awal itu namanya Hotaru KUSA deh KUSA KUSA Artinya apa sih KUSA? Oke jadi tap Shikigami dia adanya di bagian support Karena dia hero-hero support gitu guys Shikigami ini ya Jadi dia disini adalah Specialty recovery sama carry Carry? Kenapa carry gitu kan? Jadi dia tuh sebenernya tuh fokusnya buat nge-heal guys Dia healnya parah banget Ini tuh kayak sering banget di first pick guys Kalo gak di band, di rank, atau di turnamen Pokoknya dimana-mana Ini lagi best support banget deh Bahkan ngalahin Ichimoku Ren Kemarin aku udah bilang kan Ichimoku Ren lumayan sering diambil Ini lebih parah lagi lebih sering lagi men Tentang-tentang baru keluar gak deh Tentang-tentang lucu gak deh Gara-gara ini healnya imba banget guys Dia ada DPS-nya B Ada agility-nya D ya Jadi lelet gitu Kontrolnya B Buff-nya A Survive-nya C Jadi buff-nya tuh bagus banget guys Difficulty-nya tengah-tengah Menurut aku sih ini mainnya gampang sih Sebenernya hero support paling susah menurut aku Tetep Ichimoku Ren Karena range-nya itu Tapi ini gak Dia harasnya parah banget sih Kemudian aku bakal jelasin dulu untuk skill-nya Yang pertama ini skill pasifnya Namanya Mending Ini natural pasifnya ya Kalau misalkan si Kusa ini nge-heal unit Yang darahnya di bawah 50% Dia dapat tambahan guys 2% HP per second selama 4 detik Jadi plus 2%, 2% 8% lagi ya Jadi ini kalau misalkan kayak Legiwar terus ada yang tadi darahnya sedikit banget Terus tiba-tiba darahnya tiba-tiba banyak ya Ini gara-gara dia nih guys Ada pasifnya ini ya Kemudian untuk skill yang pertama Namanya Flower Power Flower Power Lebih banget Ini cooldownnya lumayan lama nih guys 14 detik Jadi ini skill yang buat nge-healnya dia itu Ini perlu banget item yang buat ngurangin cooldown deh Karena cooldownnya lama banget nih Jadi pada saat dia pakai skill ini guys Dia bakalan kayak ngasih Seed of life Biji kehidupan Tapi aneh banget Jadi ke temen kalian Yang darahnya paling dikit Atau ke diri dia sendiri Yang darahnya paling dikit Dan ini bisa diarahin gitu guys Kalian bisa kayak Kalau auto pencet Dia bakalan ngasih ke yang darah paling dikit Tapi itu bisa di target gitu guys Jadi pada saat Yang kalian udah pakai skill ini Misalkan temen kalian nih Ada si siapa lah gitu Karena udah di skill kalian Kena damage dia Dia baru keluar heal ya Kalau misalkan kalian pakai skill doang Tapi dia gak kena pukul Healnya gak keluar guys Dia bakal nge-restore 50 plus 0,3% HP ya Ability power Berupa HP Yang bisa nyebar Jadi nyebar juga ke sekitar Eli Cigigami Jadi kalau misalkan temen kalian Nempel-nempel semua gitu Jadi nyebar gitu ya Sampai 3 kali ya Transfernya ya Masing-masing Nambahin Healing efeknya 25% Jadi ini healnya gila guys GG Pas lagi war juga GG banget ini Kemudian yang kedua ini Namanya absorb Jadi buat kayak Nyerep HP musuh gitu Dari maksimal 3 musuh doang ya Ada jaraknya gitu Lumayan gede loh range-nya loh Ini aku biasa pakai Buat nge-haras Jadi Kita udah nge-haras Darah kita nambah Terus range-nya gede Dan ini bisa kena Kayak misal kalian berdua nih Di bawah nih Lawan kalian 2 Kalian bisa target 2-2 ya Gila gak? Ini annoying banget Sumpah annoying banget Kalau misalkan kalian Nyedot darah Lebih dari 5 kali Sama unit yang sama Damagenya bakalan naik 25% Stack sampai 4 kali Kemudian kalau misalkan Ada ally unit Shikigami lain di tempat kalian Yang kalian heal gitu Yang range-nya gak terlalu jauh ya Itu kalian heal Ini skill absorb ini Cooldownnya bakal berkurang 0,5 detik guys Jadi Cooldownnya cuma 6 detik doang Dikurangin lagi 0,5 lagi Kalau misalkan kalian nge-heal temen Jadi kayak Ini bisa di-spam banget sih Di war bisa Buat haras bisa Gege Kemudian yang ketiga ini Tangle root Cooldownnya 12 detik Ini buat nge-stun guys Jadi Dia ada kayak Lingkaran gitu Yang bisa kalian arahin Taruh buat nge-stun Dengan area yang lumayan gitu Kalau kalian jago bisa nge-stun Lebih dari 1 musuh gitu ya Kemudian Dia bakalan ngasih damage juga Sama sedikit sih Damagenya agak gitu Sakit ya Yang jelas ini nge-stunnya lumayan guys Kalau udah level 5 Stunnya jadi 1,75 detik Lumayan loh 1,75 tuh hampir 2 detik loh Lumayan lama itu Kalau udah level 5 tapi Kemudian ini ultinya namanya Healing Light Haaa Best Regennya sih 550 Pada saat udah level 3 Dan ini cooldownnya 70 detik Jadi ini kayak Pas lagi war kalian Pake semua ke heal Haaa Ini kayak Kayak Lebih ke buff Tapi group buff gitu ya guys Jadi ini skin yang awalnya ya guys Kalau kalian gak pake Beli skin gitu Ini dia warna hijau Tipe nya kayak dandelion gitu sih Lucu banget sih Ini heronya Terus dia nyeker dong Hahaha Nggak punya sepatu Kesian Kalau diwarnain jadi pink Rambutnya lucu Tapi aku udah punya skin yang lebih lucu Ini kalau Apple Ada tanduknya gitu ya Tetep lucu sih Kawaii banget Gila Ini skinnya lucu banget Ini skin rare aku guys Aku udah beli Ada lonceng-loncengnya lagi Belakangnya ada pita Tuh Lucu banget Warna rambutnya juga lucu Jadi pengen cosplay Hahaha Kita langsung aja guys Buat jelasin itemnya ya Disini item yang biasa aku pake Yang pertama disini ada Asakusa glow Ini kayak upgrade-an dari wealth amulet Dia buat group heal gitu Kemudian dia nambahin regen guys Ini yang paling penting sih sebenernya ya Ada HP regen 100% HP regen 100% Cool down reduction 10% Lumayan banget gak Kemudian dia juga Kalau misalnya aktifnya ini Namanya fluorescent Dia ada kayak Bisa dipencet gitu nih item guys Bisa kayak nge-heal MP sama HP temen kalian Jadi pada saat yang ada range-nya gitu Kalau misalkan rame ya Semuanya kena gitu guys Selama 4 detik jadi kayak nge-heal 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 gitu 4 kali gitu guys Kemudian juga disini ya Kalau misalkan dari item-item yang lain ini Menurut aku yang paling cocok sama kusa ini Yang nge-heal ini Sebenernya ada yang lain sih Kayak ini Buat armor tipe ya Ini aja lah guys Kemudian lanjut buat sepatunya Disini aku pake windwalker Buat nambahin movement speed 45 ya Jadi dia tuh bisa ada wind trader juga Kalian bisa dapetin increase movement speed Sama HP regen 75% Ini bagus banget men Buat kusa Karena buat positioningnya Dia kan mobilitynya jelek guys Kalian tadi udah liat ya di awal ya Aku kasih liat juga Dia tuh lelet gitu jalannya Jadi Kalau kalian pake windwalker ini Misal ada kayak jungle kalian yang majunya tuh Udah kayak di depan banget gitu kan Kalian pengen jagain dia Kalau lelet nanti dia baru mati gitu kan Jadi kalian bisa langsung samperin Nge-heal, barrier, apa segala macem Buat positioning juga Supaya jangan sampai ketempel sama jungle Atau Apa ya Kayak Samurai stunernya musuh gitu guys Lanjut Tsukuyomido Ini item wajib ya Dia nambahin cooldown reduction 20% Tadi kita udah dapet 10 Dari yang pertama dari Asakusa ini Nambah 20% lagi Ada armor juga Biar kalian bisa sustain Ada 100% MP regen juga Dan juga Recover 25% MP Kalau kalian pake ability Jadi ini bener-bener bantu banget ya Supaya kita bisa nge-spam skill Tanpa takut MP kalian habis gitu Sebenernya Alternatif lain ada sih Bisa bikin juga yang namanya mandala sutra Beberapa orang suka pake mandala sutra Kalau aku lebih suka bikin armor aja Supaya lebih sustain Kalau mandala sutra bedanya Dia tuh naikinnya ability power guys Jadi biar skill 2 kalian tuh lebih sakit Sebenernya Apa ya Kalau aku lebih prefer Kalau support itu lebih buat Sustain aja sih Nggak perlu damage Karena dia tuh kan Bukan hitter gitu Jadi aku lebih prefer Tsukuyomi ini Tapi sebenernya mirip gitu efeknya Tergantung preferensi kalian sebenernya Kemudian lanjut Ini Little Bell Dia item support Buat naikin healing kalian 20% Naikin ability MP MP Regan Sama ada 5% movement speed Jadi kenceng banget kita jalannya Gitu kan Tadi udah 45 Ini tambah lagi gitu Terus Ya sebenernya ini Ada item counter buat Kusa juga sih guys Jadi kayak Marshmone ini Bisa dipake buat Nurunin healing kita Kemudian Ini juga nih Amenozako Jadi dia kayak Ngurangin heal 50% Ini kayak bisa dipake buat Nge-counter kita Kan jadi nggak berasa gitu kan Pas lagi war healnya Makanya kita pake Little Bell Buat naikin 20% lagi Jadi supaya Ya nggak ke-counter banget gitu lah guys Tapi semoga musuhnya nggak bikin itu 2 Gue malah ngasih tau lagi counternya apa Hahaha Ya gitu lah guys Lanjut ini adalah fish red rope Dia nambahin coda reduction 10% lagi Jadi totalnya udah pol ya Udah 40% ya Jangan lebih ya guys Nanti nggak ngefek gitu Dia nambahin magic resist HP HP regen Dan juga efeknya itu Bisa kena ke temen-temen kalian guys Plus 40 magic resist Buat temen-temen kalian semua Jadi nggak cuma kalian doang gitu Lumayan kalo misalkan Musuhnya kayak banyak Mage Atau yang sakit-sakit gitu Mage nya Ya Pake itu lumayan ngurangin guys Lanjut yang terakhir adalah Hokodo Nambahin armor sama HP Kemudian Kalo misalkan kalian dapet Damage gitu Kalian diserang Lebih dari 25% Darah kalian Kalian bakalan nge-trigger shield Frostring Gitu Jadi lebih sustain aja sih Sebisa mungkin kalo kalian main kusa itu Ya jangan sampe mati pertama guys Kalian bisa Karena itemnya udah setengah tank Kalian bisa lah Main agresif gitu ke depan Kayak Ngejagain MM Jadi MM nya di belakang kalian Kaliannya di depan gitu Buat spellnya aku selalu pakenya barrier sama flash ya Ini dua aja lah Udah jangan yang lain-lain lagi Ya Sekarang loading screennya juga udah berubah guys Jadi kayak lebih 3D gitu Gak kartun-kartun gitu ya Lebih lucu Aduh skinnya lucu banget Gila matanya biru Urgh Gemes gue Itu kayak yang gue pernah cosplay rem gitu loh guys Warna rambutnya tuh biru gitu Aduh suka banget Suka banget gila Jadi pengen cosplay Nanti daunnya aku nyomot dari depan rumahnya kali ya Hahaha Ya kali ada daun segede gitu dari mana Coba Autumn Maple Sebenernya efeknya jadi berubah semua sih Stunnya tadi ya cuma lingkaran rumput doang Jadi ada kayak gambar daun-daun maple Maple ke maple kan Weld amulet dulu Fulin skill 1 dulu ya guys Jadi 1,2,3 Abis itu fulin skill 1 Buat HP regennya itu paling penting Soalnya skillnya paling bagus gitu Lucu banget Liat guys Ini kayak Kayak bercahaya gitu tuh Rocknya ada kayak bercahaya gitu Kalo aku masuk rumput Cahayanya keliatan Kawaii Attacknya juga berubah tuh guys Gak kayak rumput-rumput lagi Kan waktu itu kan dandelion kan Kalo misalkan gak pake skill Eh skin Skill lagi Tuh bulet-bulet Lucu tau attacknya Ayolah sini lah Ngapain tuh orang nge-lag ya Deceh kayaknya Deceh Deceh Kok kocak sih ini yang main Hajar aja Eh terbang Sakit juga nih orang Ya 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 Harus lagi aja guys Wah 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 Sakit juga nih orang Baliklah! Lu udah darah segitu Gue gak mau nge-heal Terbang Ya terbang kan temennya beneran MENG S flu humble Woy Udah woy Ya elah nih orang Edek Mananya bocor guys Kok awal-awal guys Cuma ya itu Wowwowwowwow Sakit 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 Terus kita back mana saya habis Dia mana-nya awal-awal udah pasti seret guys Jadi use it wisely Tapi nanti kalau misalkan itemnya udah jadi sih Mana-nya udah gak seret lagi Temennya ngelag nih Payah Tuh kan Kena haras mulu Awal-awal aja udah ditinggal Menyebalkan Yah, dia darahnya gak ngurang Saya mau main agresif Lele, lele Lele, lele Halangin, halangin Halangin, 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 halangin Sini loh, sini loh Ya, pada flicker semua Lagi Udah cukup, cukup Mumpet dulu kita haras lagi guys Kena lo kan Sakit kan? Mamam Ya, gue di heal Ya, ya, ya Ya, ya Ya Tolong ada jungle Ah Ya, jungle-nya dateng Ya, cini mati juga dong Eh, enggak Enggak, enggak mati guys Wah, 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 rame banget Gila, empat di bawah Woy, tolong woy Woy Dih, gak ada yang nolong lu Itu empat orang lu Anjay Gila, gila, gila Gila, gila Tuh kan namanya Hotaru Gusa Disini jadi Gusa Tuh kan bener gue guys Namanya Hotaru Gusa Sini, sini, sini Saya heal Eh, anjing, anjing, ngegas Ini udah woy Bundur woy Aduh, duh, duh, duh Kena air Haras Haras Mana sih musuhnya? Wih, di double kill Ini hilang di bawah Wow Sebenernya lifestealnya gak terlalu berasa sih Tapi lumayan Awas Awas Wih, mau-mauan Hampir aja di colong Ini stunnya agak, agak ini ya guys Range-nya gak terlalu jauh gitu guys Area-nya sih lumayan gede sih Turet lah Turet lah Wow, di depan gila nih orang Gila, 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 jago nih orang Ya Tungguin lah Ini mau kemana? Gila, 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 jago nih orang guys Ya, ulti, 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 ulti Dia mau kabur, dia mau kabur guys Dia mau kabur, ganggu, 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 ganggu Gangguin Dapet Turet lagi Kok EJAT ya gamenya ya? Ini udah jadi group heal Musuhnya jadi gak ini kali ya Stres kali ya Gak mati-mati Mereka ada kusa juga padahal Entah kemana kusanya Kusa seberang bikin mandala sutra Cuma saya gak suka guys Mandala sutra awal-awal Tipis banget Gampang dibunuh jadinya Kita gak boleh tipis-tipis banget Mana musuhnya ini? Itu dia Kita bantu meet aja Banyak ikan 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 Stone Barrier Hajar ikan Lele Mati lele Mati lele Eaah cinnya hampir mati Wow Kabur Gak kena Stun Kabur Kabur guys Kabur guys Kabur guys Apa lo? Apa lo? Sini Ah 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 Wah Ini orang ngapain? Eaah gak mati Back ah Kabur 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 Saya kayaknya kalo ikutan piala dunia menang guys Terus jago ngegocek Soalnya Hehehe 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 Gak mati Woi Hehehe Hehehe Aduh Aduh Gocek terus Hehehe Kenapa ada glitch gitu ya? Hehehe 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 Lagi lg, sini lo, sini lo. Wah, stun lo. Mana mana? Mana lagi, mana lagi. Mana lagi yang mau saya bunuh? Stoon! Makna. Itu lagi pada yang mengambil Orochi guys. Eh, udah jadi Tsukuyomi doooo. Heal! hallelujah langsung heal aja oh dia cepet kok cooldownnya gak gitu lama karena aku udah jadi 40% reduce cooldown guguk sini guguk ada kusa guys sini lho tak takut di bawah semua yuk kita jagain aja jagain mm nya disini lho gw stun heal eh eh kena air kecipak dapet nih turretnya ada krakennya nice apa lho sini gw stun heal heal alah ini mah gak perlu barrier guys kok eh eh ya eh eh barrier ya ini barrier gw heal lagi ayo nambah lagi darahnya gak mati mati kan heal lagi mau di heal lagi sini saya heal lagi asik ya 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 sakit-sakit ya sakit-sakit stun dulu sebelum kabur eh eh air 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 awas banjir tuing ayy guguk jing ngegat sini lu sini ayy jing udah gua heal jing eh 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 mana mana yang lain mana yang lain awas ada itu ada Hone Onna Hone Onna woi Hone Onna air air gas ga sakit kan item gua ini keras soalnya saya di depan aja ga takut nih hmm ga mati-mati lagi gua tolong nih 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 ya mundur dulu gila anjingnya dari tadi maju terus men save here liat asist gua 13 guys nani nani makanya tuh musuhnya bikinnya mandala sutra gua kasih liat nih ya dia bikinnya mandala sutra mati berapa dia? mati 5 makanya bikin item support tuh yang begini jangan yang begitu aduh item dia apa coba izanami scepter izanami itu item buat ability power guys nambahin damage ya ngapain? skill nuke nya cuma 1 doang cuma skill 2 doang sama stun ga penting banget mending itemnya kayak gue gitu dia ga jelas banget coba masuk kusa itemnya kayak gitu kayaknya boleh di report ke orang guys aduh belum jadi sih itemnya tapi setidaknya ngerti lah ya cara mainnya kayak gimana guys sebisa mungkin ya maju-maju aja karena kita ga tipis-tipis banget alright guys dan jadi gitu dia deh guide nya kusa hotaru gusa sebenernya namanya lebih lucu hotaru gusa ya kenapa namanya jadi kusa kalau ada S nya jadi D jadi kuda dong kalian udah ngerti kan gimana cara main si kusa ini tadi kalau aku sih ya sebisa mungkin kalau itemnya udah mulai jadi ga usah takut-takut maju jangan belakang-belakang banget guys karena kalian bisa ngelindungin kalau misalkan kalian di tengah tuh bisa ke depan ngelindungin kayak ninjanya kalian mm nya juga jadi semuanya bisa kena skill kalian karena area nya itu kan ya segitulah kalian tau lah kemudian buat stun nya kalian ngarahinnya jangan lupa diarahin ya kalau bisa incer backline kayaknya range nya lumayan sih lumayan jauh kok jadi kalian bisa ngincer backline gitu tapi jangan keenakan juga nanti kayak tadi lagi saya hampir mati sama Yoko gitu karena keasikan mau ngestun gitu jangan sampe guys yang jelas skill 1 nya kalian pake ke yang paling depan sebisa mungkin yang paling banyak kena damage ya ulti nya jangan lupa dipake itu area nya gede guys bisa kena 5-5 nya juga kalian ada heal nya tuh berapa banyak coba skill 1 heal dari asak kusai itu nge-heal juga ulti nya nge-heal juga jadi heal kalian tuh abis-abis terus ada barrier juga makanya ini kayak sering banget di band karena nyebelin banget heal nya gak kelar-kelar gitu guys ya buat kalian yang pengen main support terutama pengen main di tier-tier atas ya kayak gak tau mau beli hero apa kalo misalnya kalian suka main support kalian belilah si kigami yang ini nih si kusai ini guys kalo kalian mainnya support ya aku sangat-sangat saranin apalagi aku juga suka main support jadi aku bener-bener suka sama skinnya apalagi gak deh sama skillnya deh pokoknya bagus deh guys ya semoga kalian suka ya sama guide aku ya jangan lupa request di bawah buat next video kalian pengen liat video apa sih dari aku apakah mau liat gacha lagi gak kalian pengen aku gacha lagi gak aku sebenernya pengen beli skin ya yang musagi yang epic itu sih epic apa legend ya legend ya yang ini nih eh bukan yang ini nih epic kok epic cuma mau gacha lagi masih galau kalian pengen gak komen ya di bawah ya guys jangan lupa buat like sama subscribe ke channel aku Kimi Hime see you in the next video guys ciao